Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Aneh, kasir ini larang pelanggan beli banyak barang Dan justru mengikutinya pulang Ternyata Kepedulian pada sesama Menunjukkan hati yang penuh balas kasih Tak semua orang memilikinya Terlebih di zaman yang hedonis Dan penuh egoisme ini langka Namun bukan berarti tak ada Kebaikan masih selalu bisa kita jumpai Dalam banyak hal-hal kecil Dengan berbagai bentuk Salah satunya apa yang dilakukan oleh Pemuda Taiwan berikut ini Sebuah akun pengguna Facebook Bernama Kiao Kuan Membagikan sebuah foto berikut Cerita haru yang dilakukannya Saat itu Kiao Kuan sedang sarapan bersama anaknya Di salah satu toko di Tainan Taiwan Bersamaan dengan itu Seorang kakek tua hanya menggunakan popok Menarik perhatiannya Kakek itu membeli beberapa botol susu Namun anehnya Sang kasir justru melarangnya Dan mengembalikan botol-botol Yang telah diambil sang kakek Dan hanya mengizinkannya Membeli satu botol saja Meskipun kakek itu berkeras Membeli banyak Kasir itu juga berkeras Hanya memberikan satu botol susu saja Kiao Kuan Kiao Kuan tak habis pikir Dengan sikap si kasir Menurutnya Bukankah bagus Jika seorang pelanggan Membeli banyak barang Terlebih Setelah menerima pembayaran Sebotol susu Kasir itu Ternyata Mengikuti si kakek Hingga tiba di rumahnya Yang tak jauh dari toko Karena penasaran Kiao Kuan Menanyai kasir muda itu Sang kasir menjelaskan Bahwa kakek itu adalah Pelanggan tetap di toko Namun kakek itu Mengidap Alzheimer Yakni penurunan daya ingat Sehingga kakek itu Kerap membeli banyak susu Padahal ia hanya Mampu menghabiskan sedikit saja Makanya Sang kasir berkeras Hanya menjual Satu botol susu Kepada kakek tersebut Dan ia mengikutinya pulang Untuk memastikan Kakek itu tiba di rumahnya Dengan selamat Karena seorang penderita Alzheimer Bisa tiba-tiba lupa Dan bingung Hingga mudah tersesat Jadi Pemuda itu Sudah melakukan hal yang sama Berulang kali Setiap kakek tua itu datang Mendengarnya Kyokuan Merasa sangat terharu Dan ia pun Membagikan kisah tersebut Di akun Facebooknya Menurutnya Pemuda yang memiliki Kehangatan Dan kebaikan hati Seperti kasir ini Sangat dibutuhkan Masyarakat sekarang Pendapatannya ini Diamini oleh banyak netizen Yang membacanya Mari lihat sekeliling kita Mungkin ada yang Membutuhkan bantuan Di sana Selamat berbagi kebaikan Semoga Bertambah kebahagiaan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati